Sholat menurut lughah, menurut bahasa adalah doa. Jadi sholat itu menurut bahasa adalah doa. Oleh karena itu, kalau setelah sholat sama saja setelah doa. Setelah doa, ngusap wajah, dasarnya ada. Setelah sholat, ini sama dengan setelah doa, ngusap wajah, dasarnya ada. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Umar radiyallahu ta'ala anhu qa'ala. Dari Umar, mudah-mudahan Allah meriduhinya, ia berkata, Karena Rasulullah s.a.w. adalah Rasulullah s.a.w. Idamat tayadaihi fidu'ai Apabila beliau menengadahkan kedua tangannya dalam berdoa, Beliau tidak mengembalikan kedua tangan itu hatta yamsahabihimah, Sehingga ia mengusapkan kedua tangan itu wajahu di wajahnya. Akhro jauh dirimidiyu, diriwayatkan oleh Imam dirimidiyu. Dan semua saksi ini mengatakan hadithun hasanun, hadith hasan. Ini salah satu apa tata kerama untuk berdoa. Nah, salah satu syarat atau anjuran apabila doa ingin dikabulkan. Jadi Rasulullah s.a.w. itu kalau berdoa tangannya diangkat. Setelah berdoa, dia tidak mengembalikan, Kecuali mengusapkan keduanya ke wajahnya. Ini hadith hasan. Jadi oleh karena itu hadith ini bisa dipakai untuk dalil. Ini ada orang yang mengusapkan wajah. Itu bukan bid'ah. Bukan dilarang. Itu anjuran dan itu sunnah. Karena apa? Mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi itu Nabi itu kalau berdoa mengangkat kedua tangannya. Dan beliau tidak mengembalikan tangan ini. Artinya dilepas begitu. Kecuali dia mengusapkan keduanya dulu ke wajah. Wajahnya siapa? Ya wajahnya sendiri. Jadi Nabi kalau setelah doa mengusapkan ke wajah. Tidak usapkan ke wajah. Sampai anu. Sampai anu. Sampai anu. Sampai anu. Ndiraimu. Oh. Ya. Ya kewajahnya sendiri. Ya. Ini salah satu apa hal yang disunnahkan oleh Rasulullah. Ustadz itu setelah sholat itu Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kok ada diusap itu? Itu apa? Nggak. Sampai anu. Nusap tangan ini. Iya. Ini gak ngusap gak pantas tuh begini. Lu ngunuku di tempat lain. Ini ngusap itu jari nih. Bid'ah. Ya. Jari nih dilarang. Hati siapa? Nggak ada. Iya nggak ada. Mari sholat ngusap tuh nggak ada. Tapi begini perlu diketahui. Hadis itu ada yang khusus, ada yang umum. Contoh hadis kobliya isa. Itu yang khusus nggak ada. Yang umum banyak. Contoh antara adhan dan ikomah ada sholat. Nah ini untuk kobliya isa. Tidak ada sholat wajib kecuali didahuli sholat sunnah dua rekaat. Sholat isa itu sholat wajib didahuli sholat dua rekaat sunnah. Itu boleh. Ini kita ketahui bahwa sholat menurut lurah, menurut bahasa adalah doa. Jadi sholat itu menurut bahasa adalah doa. Oleh karena itu, kalau setelah sholat sama saja setelah doa. Setelah doa, ngusap wajah, dasarnya ada. Setelah sholat, ini sama dengan setelah doa, ngusap wajah, dasarnya ada. Jadi gitu, Pak. Jangan sampai kita itu tidak ada dasarnya, nggak boleh. Contoh begini. Ada seorang pekerja keras, Pak. Kuli batu. Masuknya jam itu isu. Jangan sampai jam setengah satu itu belum tidur. Saya nonton TV, Pak. Film, apa. Lalu istrinya ngomong. Mas, yang tidur Mas, semalam. Jangan sampai ngomong. Ini hadisnya. Jangan, Pak. Ini hadisnya. Sokita hadisnya. Ya, nggak ada gitu. Jadi, nggak semuanya itu ada hadisnya. Ya, kalau diuntun hadisnya ada. Cuma tidak hadis khusus, hadis keumuman. Suatu contoh, memberikan nafkah itu wajib. Ini sampai nanti nggak turut. Saiki, menisuk ngantuk. Sampai nggak kejok. Loh, semacam itulah. Ya, jadi diuntun itu pasti ada. Kebaikan itu tidak perlu dalil sebenarnya. Kebaikan. Jadi, oleh karena itu, sebaiknya kalau kita doa, mengangkat tangan. Setelah doa, jangan dilepas dulu. Sebelum diusapkan ke wajah. Ya, jadi kalau mengangkat tangan. Hadis yang pertama tadi. Allah malu seorang hamba. Bila mengangkat tangan untuk berdoa, Allah tidak mengabulkan. Nah, Rasulullah setiap doa ini adalah mengangkat tangan. Sehingga mengangkat tangan bagaimana? Ya, nggak apa-apa. Ya, wonggonok larangan. Doa wajib mengangkat tangan. Tidak. Ya, doa tidak boleh. Tidak mengangkat tangan. Tidak ada. Ya, sehingga mengangkat tangan. Monggo, sehingga tidak mengangkat tangan. Nggak apa-apa. Sehingga penting, jangan sampai kalau doa itu mengangkat kaki. Ya, tangannya nggak diangkat. Kakinya diangkat. Ini Pak Rofi'i kaki ini diangkat. Tidak celana dalamnya. Ngawas nanti. Ya, jadi tangannya jadi angkat ya. Bukan kakinya. Itu saya buat ini nanti. Mudah-mudahan sedikit ini di bareng hidayah oleh Allah SWT. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah. Segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh-soleha. Taat kepada Allah. Patuh dan nurat kepada kedua orang tua. Ya, mengasih keturunan. Mudah-mudahan alhamdulillah keturunan yang soleh-soleha. Ya, mengasih jodoh. Mudah-mudahan alhamdulillah jodoh yang soleh-soleha. Mudah-mudahan diantara kita, keluarga kita, dan ditolak kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya. Dan mudah-mudahan Allah memberi kesabaran kepada yang sakit. Dan dengan kesabaran ini, mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menjolimi kita. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.